Panganan berbahan dasar ikan dan tepung aci dibungkus daun pisang ini menjadi salah satu oleh-oleh khas pesisir Kabupaten Pandeglang Panten. Orang biasa menyebut panganan ini otak-otak kelabuhan. Rasa ikan yang kuat ditambah aromanya yang sedap membuat otak-otak kelabuhan diminati para pelancong. Tidak terlalu sulit membuat makanan rasa ikan ini. Sebelum dihaluskan, ikan dibersihkan dari tulangnya dan digiling hingga halus. Lalu campurkan ikan giling dengan aci yang sudah dibubuhi bumbu penyedap alami seperti buang putih dan ketumbah. Setelah seluruh adonan tercampur, berbungkus menggunakan daun pisang kemudian dibakar. Jika sudah muncul aroma gurih, tandanya otak-otak kelabuhan siap memanjakan lidah Anda. Beli ikan, ibu diolahin, dibelek, udah dibelek, digiling, udah digiling, ibu diproses digalai gitu teh. Ikan tunul, kalau enggak ikan canggih. Awalnya seperti yang? Ibu awalnya keliling, itu panimbang, sama bapak, dua-an. Yati sudah puluhan tahun menjual otak-otak ikan. Saat akhir pekan, Yati mampu menjual sedikitnya 2.000 bungkus otak-otak ikan. Satu bungkus otak-otak ikan hanya dihargai 1.000 rupiah. Dari Pandegelang Banten, Tim Liputan, CuaKosTV Sampai jumpa di video selanjutnya.